Saudara warga 12 desa di 3 kecamatan Kabupaten Ketapang gelar aksi blokir jalan dan bakar ban sebagai bentuk kekesalan terhadap BPN yang memasukkan desa mereka ke dalam HGU atau Hak Guna Usaha. Padahal sebelumnya lahan mereka sudah menang lelang oleh negara. Sejumlah warga di 12 desa dari 3 kecamatan, yakni kecamatan Tumbang Titi, kecamatan Pemahan, dan kecamatan Sungai Melayu menggelar aksi penolakan terhadap keterangan BPN terkait peta lahan mereka yang telah menang lelang dan diselenggarakan negara, namun kini masuk dalam Hak Guna Usaha atau HGU. Dari 12 desa terdapat 1 desa yang 100% masuk dalam HGU peta versi BPN, yakni di desa Karya Mukti yang tercatat ada 357 kakak terdampak. Ketika melakukan audiensi, kedua belah pihak tidak menemukan titik terang. Warga di 12 desa ini pun menggelar aksi pemblokiran jalan dan membakar ban. Sementara itu pihak BPN ketapang mempersilahkan warga untuk menempuh jalur hukum. Kegiatan ini terselenggara karena tidak ada kepuasan masyarakat. Dalam hal penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh pihak DPRD maupun BPN, itu semuanya tidak ada mementingkan kepentingan masyarakat dari 12 desa itu. Jadi akhirnya hari ini terselenggara kegiatan ini. Jadi HGU 1991 yang mana HGU tersebut tumpang tindih dengan seluruh pemukiman yang ada di 12 desa. Hanya satu bahwa menurut pihak BGA yang saya rasa itu adalah peta tahun 1997. Sedangkan BPN dari kementeriannya, bukan dari kantor petang tindih dengan ketapang. BPN itu kementerian, keanwil dan ketapang. Jadi kami hanya menyampaikan apa yang data yang sebelumnya juga lah. Kami sampaikan itu yang diakui adalah 91. Berarti ada, pasti ada miss di sini. Nah nanti penyelesaiannya bagaimana?